Banyak kota-kota besar di Indonesia berakhiran dengan huruf A, Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Maka sudah saatnya kita belajar sejarah. Nah, kenapa kok sehari ini Pak Aris mengawal dengan pantun terlebih dahulu? Karena kenapa? Karena Pak Aris akan menjelaskan tentang materi sejarah. Sejarah kelas berapa? Kelas 11 yang akan kita bahas di sini yaitu apa? Tentang sejarah revolusi besar yang ada di dunia. Nah, tapi kali ini Pak Aris akan membahas tentang apa? Pengaruh revolusi besar di dunia bagi Indonesia. Nah, oke tetap di channel pendidikan.id. Jangan kemana-mana. Kalian pantengin terus video ini karena kalian pasti akan paham tentang pengaruh revolusi besar di dunia bagi Indonesia. Yuk kita mulai belajarnya. Nah, jika kita bicara tentang pengaruh tentang revolusi-revolusi besar di dunia terhadap Indonesia, ada beberapa revolusi yang ada di dunia seperti revolusi Perancis. Nah, apa sih dampak atau pengaruh revolusi Perancis terhadap bagi Indonesia? Jadi, revolusi Perancis di sini mengakibatkan masuknya paham-paham atau ide-ide baru yang muncul. Misalnya, dalam revolusi Perancis seperti liberty atau kebebasan, equality atau persamaan, dan fraternity atau persaudaraan. Yang secara tidak langsung mempengaruhi bangsa Indonesia dalam upaya membebaskan diri dari penjajahan. Atau yang dikenal sebagai paham nasionalisme. Juga ada revolusi yang selanjutnya, yaitu revolusi Amerika. Nah, apa pengaruh revolusi Amerika terhadap Indonesia? Nah, tercermin dalam penggunaan asas persamaan hak dan kebebasan dalam organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. Maka, revolusi Amerika itu berdampak atau berpengaruh. Pengaruhnya adalah apa? Yaitu asas persamaan hak dan kebebasan. Nah, pengaruh lain dapat kita lihat pada penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan penyusunan Undang-Undang Dasar 45. Terutama pembukaan alinia pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan. Nah, sampai saat ini asas persamaan hak, terutama hak asasi manusia tetap dipegang, teguh oleh setiap bangsa di dunia dan PBB terutama juga mendeklarasikan tentang deklarasi universal hak asasi manusia. Itu adalah dampak revolusi Amerika atau pengaruhnya terhadap Indonesia. Nah, sekarang kita akan bicara tentang pengaruh revolusi Rusia bagi Indonesia. Nah, apa sih dampaknya atau pengaruhnya? Revolusi Rusia membawa dampak munculnya Vamarsis yang kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia yang awalnya bernama ISDV yang didirikan oleh Sneflit pada tanggal 9 Mei 1914 di Semarang. Nah, pada tahun 1919, ISDV diubah namanya menjadi Partai Komunis Hindia dan selanjutnya pada bulan Desember 1920 berubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Nah, itu adalah pengaruh revolusi Rusia terhadap Indonesia. Sekarang ada lagi revolusi China. Nah, pengaruh revolusi China bagi Indonesia. Nah, pengaruh revolusi China bagi Indonesia yaitu ajaran San Min Cui yaitu memberikan banyak ide-ide baru bagi negara-negara terjajah untuk bangkit melawan kolonialisme termasuk Indonesia di dalamnya. Hal ini bisa dilihat dari munculnya golongan cendikiawan yang berpartisipasi dalam kegiatan politik dengan mendirikan organisasi sosial politik dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Sud Yat Sen. Nah, dalam sejarah kehidupan dalam sejarah kehidupan bangsa-bangsa di dunia terdapat berbagai revolusi dari sebuah negara yang membawa dampak terhadap negara lainnya. Nah, revolusi merupakan sebuah perubahan dengan cara cepat. Revolusi merupakan proses wujud proses merupakan wujud perubahan sosial yang paling spektakuler sebagai tanda perpecahan mendasar dalam proses historis atau proses sejarah. Pembentukan ulang masyarakat dari dalam dan pembentukan ulang manusia itu adalah inti dari revolusi. Revolusi besar yang pernah terjadi di zaman modern ini diantaranya seperti revolusi industri yang ada di Inggris, kemudian revolusi Amerika, revolusi Perancis, dan revolusi di Rusia. Nah, juga ada revolusi Cina. Nah, berbagai revolusi dunia tersebut bernampak pula terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Pada saat ini, bangsa Indonesia dalam cengkeraman, apa ya, pada saat itu, bangsa Indonesia dalam cengkeraman penjajah, maka pengaruhnya sangat besar sekali revolusi-revolusi besar di dunia ini terhadap Indonesia. Nah, itu yang dapat Pak Aris jelaskan tentang dampak atau pengaruh revolusi besar yang ada di dunia bagi perjuangan bangsa Indonesia. Semoga kalian yang melihat video ini semakin paham, semakin tahu ternyata revolusi besar di dunia membawakan dampak, membawa pengaruh besar bagi bangsa Indonesia. Terutama apa? Bagi kemerdekaan Indonesia, bagi munculnya ide-ide baru, bagi pergerakan kebangkitan bangsa Indonesia. Jangan lupa, 17 Agustus Indonesia merdeka. 20 Mei Indonesia bangkit. Maka saatnya generasi muda setiap hari saat mentari pagi muncul menyingsing, maka disitulah kalian bangkit berdiri mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang lebih berguna. Dimana? Dimana saja dan kapan saja. Jangan menjadi bangsa yang benalu, jangan menjadi bangsa yang resistan atau menjadi penghalang, tapi menjadilah bangsa seperti air yang mengalir seiring waktu. Itu penjelasan dari Pak Aris. Semoga kalian bisa memahami. Kalau belum jelas, buka lagi bukunya, buka lagi websitenya, ulang lagi videonya. Jangan lupa, banyak sekali video-video edukasi di pendidikan.id. Terus, subscribe channel ini, pelajari semua videonya, mulai dari SD, SMP, SMA, semua ada. Karena bersama Pak Aris, yang terakhir nih, bersama Pak Aris, secara makin eksis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.